Kakak kandung Laura Ana, Greta Irene, angkat bicara soal fonis yang diterima selebgram Gaga Muhammad. Sebelumnya, Gaga Muhammad telah dijatuhi fonis 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Keputusan tersebut dibacakan oleh hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Januari tahun 2022 lalu. Terkait fonis yang diterima mantan kekasih Laura Ana itu, Greta Irene merasa lega. Hal itu ia sampaikan dalam tayangan YouTube TS Media yang dikutip Tribun News, Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022. Sebelum sidang putusan, Irene mengaku sempat khawatir hasil sidang akan mengecewakan mendiang adiknya. Sekarang sih lebih lega, dari kemarin selalu deg-degan, ungkap Irene. Dulu mungkin aku deg-degannya takut ngecewain Laura, tapi kan karena sekarang hasilnya oke aku langsung yang oke lah, lanjutnya. Dikatakan Irene, Laura melaporkan Gaga Muhammad untuk tujuan mencari keadilan. Sehingga dengan keputusan hakim tersebut, menurut Irene, Laura pasti sudah merasa puas. Pun keluarganya juga bersyukur, hakim bisa melihat dengan baik bukti-bukti yang mereka tunjukkan. Ini pasti Laura seneng, karena yang Laura cari ya keadilannya itu, kita sekeluarga bersyukur banget. Hakimnya bisa ngelihat, bisa ngedenger bukti-bukti yang kemarin aku tunjukkan, pungkas Irene. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.